hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku membuat makanan enak ini kayak Chinese food kayak gitu ya tapi ini aku bikinnya tuh so my disini aku punya satu buah wortel ini kita serut dulu pakai wortelnya ukuran sedang aja sebelumnya harus dicuci bersih dahulu dikupas dan dicuci bersih wortelnya kemudian kita serut sampai selesai supaya hasilnya itu kecil kecil dan agak manjang-manjang kecil-kecil halus seperti itu ya begitu seterusnya sampai semuanya selesai setelah selesai kita sisihkan dahulu ini nanti jadinya tuh enak banget dan bikinnya gampang kemudian aku pakai tiga siung bawang putih ini kita cincang halus setelah halus semuanya seperti ini kita sisihkan dahulu kemudian aku pakai daging ayam ya ini sekitar 300 gram kita akan cincang halus jadi aku akan potong kecil-kecil dahulu atau bisa juga menggunakan blender atau kucopor seperti itu kalau misalkan enggak punya enggak enggak mau ngincang ya atau malas ngincang ini bisa pakai kucopor aku potong-potong kecil seperti ini biar ngincangnya itu mudah Hai kasih cepat halus kemudian kita cincang semuanya sampai benar-benar harus halus setelah halus seperti ini ini kita bisa taruh dalam wadah tepulkan taruh dalam mangkok kita taruh mangkok seperti ini ya tambahkan bawang putihnya semuanya Hai ini bisa ditambahkan daun bawang kemudian tambahkan setengah dari bagian wortel yang setengahnya nanti buat atasnya Hai ini aku akan tambahkan daun bawang tiga batang daun bawang yang aku iris kecil-kecil Hai opsional buat daun bawangnya bisa pakai bisa enggak tambahkan setengah sendok teh lada kemudian sedikit daram perempat sendok teh aja setengah sendok teh kardu bubuk opsional bisa pakai bisa enggak kemudian aku akan gunakan satu sendok makan kecap asin Hai atau secukupnya kemudian satu sendok makan minyak wijen aduk sampai rata supaya bumbunya itu tercampur dengan ayam dan yang lainnya tadi ini aku akan menambahkan setengah sendok makan saus diram Hai setengah sendok makan aja kemudian kita aduk lagi sampai sampai rata Hai pokoknya kira-kira aja kalau misalkan kurang rapat bisa ditambahkan pas ini atau cicipin sedikit ini aku tambahkan setengah sendok teh gula kita aduk lagi sampai semuanya tercampur kemudian aku akan tambahkan tiga sendok makan tepung tapioca tepung tapioca bisa pakai tepung maizena Hai kemudian aduk lagi hingga tercampur rata semuanya setelah tercampur rata semuanya seperti ini ini bisa kita sisihkan dahulu ini udah dirasa cukup ya rasa bumbunya dan yang lainnya udah dirasa enak udah cukup kita sisihkan dahulu kemudian disini aku punya kulit pangsit pangsit ini kita beli di pasar banyak beli yang tipis ya jangan yang tebel kayak gini kalau yang terbeli itu kurang enak Hai kemudian aku juga pakai ini Hai cetakan kue talem ini sih 123 secukupnya Hai caranya kita masukin kulit pangsitnya ke sini tuh seperti ini setelah kita masukkan kulit pangsitnya kemudian kita tambahkan adonan yang sudah kita buat tadi kita isi sampai penuh pakai sendok kecil juga boleh Hai isikan ke sini sampai penuh atau secukupnya hai 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 ini bisa juga buat jualan yang dikasih kuah kayak gitu Hai dasi penuh tambahkan parutan wortel disini Hai secukupnya juga parutan wortelnya kemudian kita sisihkan dahulu Hai begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya cetakannya ini bisa pakai oh kita kukus selama 20-25 menit atau sampai matang kita ngiringkan sedikit biar uapnya itu jatuh ke setelah 20-25 menit udah matang ini kita bisa matikan apinya kita angkat dan kita sajikan ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak ini bisa disajikan dengan saus kacang sambal kacang bisa juga dengan saus sambal yang pedas itu bisa juga dengan irisan cabe, bawah merah dan kecap manis pokoknya sesuaikan selera aja mau dimakan dengan apa rasanya tuh beneran enak banget lembut rinyal-rinyal kayak gitu selamat mencoba ya ini bikinnya cukup mudah ini aku akan cobain makan satu aku pakai saus sambal kita ambil bismillahirrahmanirrahim toh dalamnya seperti ini ya dalamnya tuh seperti ini tuh sudah matang semuanya kita coelin ke dalam saus sambalnya ini bismillahirrahmanirrahim enak banget beneran enak banget ini wajib coba ya ini kayaknya sekali coba ini ketagihan beneran enak banget selamat menikmati